Lanjut soal sampah, pertanyaan kemudian dari mana sih munculnya sampah itu? Nah, menurut kami pertama nih, kalau kita rakus, rakus artinya tidak mengenali kemampuan diri untuk memanfaatkan barang. Misalnya, kita hanya perlu baju dua, kita melihat beli baju lima, sehingga yang termanfaatkan hanya dua, yang tiga merusaknya jadi sampah kemudian, ketika kita tidak memakainya. Beli makanan, cukup satu bungkus, kita beli lima bungkus. Nah, kemudian menjadi sisa, sampah lagi. Sisa itu bisa juga tidak menjadi sampah ketika dimanfaatkan, contohnya tentang makanannya. Misalnya nih, kalau di Majenang sangat populer nih, binatang ini namanya entok. Dia yang bisa membantu memanfaatkan makanan yang sudah tidak mau dimakan oleh manusia. Nah, satu tadi rakus. Kedua, terkadang kita tidak mau atau enggan berbagi gitu. Kita lebih memilih privasi misalnya, dulu kami di rumah punya TV di masing-masing kamar, karena bahkan males nonton barang-barang, sehingga kita punya empat TV. Ketika orang pergi, ada banyak TV, lebih dari satu TV yang tidak dimanfaatkan itu pun sampah. Nah, yang terakhir ini kaitannya dengan yang pertama tadi, ketidakmauan dan ketidakmampuan kita memanfaatkan barang. Entah itu sumber daya alam ataupun yang sudah jadi. Sebagai apa namanya, bentuk pemerintahan lagi-lagi tadi sudah dikasih contoh, ada bambu bisa menjadi, sisa bambu bisa menjadi kursi, meniran bisa menjadi makanan, ataupun sisa makanan bisa untuk makan tenang seperti entok ini. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih telah menonton!